Waktu berikutnya mendapatkan hasil melimpah dari penguasaan perairan antara Goa, Buton, dan Ternate. Bibit-bibit perlawanan terhadap VOC pun muncul dari Buton, namun kekuatan militer VOC yang cukup tangguh, membuat banyak pihak harus berpikir ulang jika melakukan perang terbuka dengan VOC. Namun, semuanya berubah ketika Sultan Himayatuddin naik tahta pada tahun 1751. Perjanjian 1667 bagi Sultan Himayatuddin adalah penghinaan besar terhadap Kesultanan Buton. Melihat kekuatan militer VOC, Sultan Himayatuddin tidak bertindak terburu-buru. Beliau menunggu saat yang tepat untuk melakukan serangan. Setahun kemudian terjadi insiden pembacakan kapal dagang VOC di perairan bau-bau yang dilakukan oleh orang Belanda buronan VOC bernama Franz Franz. Sesuai perjanjian 1667, sudah seharusnya Buton membantu VOC menangkap Franz Franz. Tetapi Sultan Himayatuddin berdalih bahwa pelaku perompakan adalah orang Belanda sehingga menganggap masalah itu murni urusan VOC. VOC kemudian memberikan peringatan kepada Buton berupa ancaman militer. Peringatan ini membuat para pejabat tinggi Buton khawatir, namun tidak bagi Sultan Himayatuddin. Dewan Syorok Kesultanan kemudian membuat sebuah strategi. Sultan Himayatuddin pura-pura diturunkan oleh Siolimbona dan selanjutnya dilantiklah Sultan Hamim. Cara ini digunakan untuk meredam konflik dengan VOC yang mulai memanas. VOC yang di kemudian hari menyadari muslihat Buton memutuskan menyerang istana Kesultanan. Serangan tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan pejabat istana hingga rakyat. Sementara itu, Sultan Himayatuddin tidak tinggal diam. Beliau melancarkan perang gerilya di hutan dan gunung. Bahkan, Sultan Himayatuddin membangun sebuah benteng di atas gunung Sion Tampina. VOC berkali-kali melancarkan serangan ini, namun tidak pernah berhasil. Letak benteng yang terlalu sulit dicapai, membuat pasukan VOC kelelahan dan mengalami berbagai kekalahan. Hingga wafatnya Sultan Himayatuddin, VOC tidak pernah mampu menembus pertahanan benteng di puncak gunung Sion Tampina. Sultan Himayatuddin dimakamkan di puncak gunung Sion Tampina. Sayangnya, tidak ada catatan pasti mengenai kematian Sultan yang memiliki julukan lakarambau tersebut. Atas jasa-jasanya dalam melawan penjajah, Sultan Himayatuddin mendapatkan gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden pada tanggal 7 November 2019. Oleh masyarakat Buton, Sultan Himayatuddin sangat dihormati hingga sekarang dan mendapatkan panggilan kehormatan Opula Iko yang artinya adalah Sultan yang bergerilya di hutan. Pada masa-masa berikutnya, hingga VOC bangkrut pada tahun 1799 dan digantikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, Kesultanan Buton tidak mampu ditundukkan sepenuhnya. Sultan-sultan berikutnya banyak yang mengabaikan perjanjian yang ditanda tangani bersama VOC maupun pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kekuasaan kolonial Belanda baru bisa menguasai secara penuh Kesultanan Buton pada tahun 1906 dengan adanya perjanjian yang ditanda tangani Sultan Aidilrohim dan Residen Brugman. Salah satu pasal dalam perjanjian itu adalah Sultan Buton dan pembesar kerajaan dan para menterinya berjanji akan patuh dan taat setia kepada Raja Belanda atau wakilnya. Masih banyak pasal lainnya yang cenderung membuat Kesultanan Buton semakin kehilangan kedaulatannya. Banyak kalangan istana dan rakyat yang tidak setuju dengan perjanjian tersebut hingga tahun-tahun mendatang terus terjadi perlawanan rakyat Buton melawan kolonial Belanda. Meskipun perlawanan tersebut tidak cukup mengusir Belanda, namun menjadi bukti bahwa rakyat tidak pernah tunduk kepada Belanda. Terima kasih telah menonton!